Halo, perkenalkan nama Sibu Binda Bila, asal dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melaporkan kerusakan jalan jembatan atau drainase di Provinsi Sumatera Utara atau bisa disingkat Sumut. Pertama, kalian pilih ini. Kalau sudah, kalian pilih jalan provinsi. Kalau sudah begini, kalian akan ketemu peta. Kalian pilih ini. Kalau sudah, kalian pilih Maps. Jadi, sini saya akan kasih tau jalan jalan yang berwarna merah, kuning, biru, dan hijau. Untuk jalan yang berwarna hijau itu jalan merah, dan warna biru itu jalan nasional. Untuk jalan warna kuning itu jalan provinsi. Untuk jalan yang merah-merah tebal ini itu jalan yang rusak parah. Dan ini tuh nama itunya, yang hijau-hijau itu nama itunya. Untuk nomor-nomornya itu. Nah, jadi misalnya kita pilih ini. Surung di sini. Kita pilih ini. Jalan yang merah-merah itu. Jalan yang merah-merah itu jalan yang merah-merah itu jalan yang rusak berat. Abis itu, kalian pilih ini. Ini. Kalian pilih info selengkapnya. Ini teman-teman. Oke. Kalian pilih itu. Kalau sudah di sini akan muncul link, kalian pilih link atau tulisan biru. Kalau sudah di sini ada respon cepat, pemeliharaan, jalan dan jepatan, rasa pejantan. Oke, kalian bisa baca-baca. Di sini untuk email kalian pakai email asli. Untuk nama, kalian juga pakai nama asli. Untuk nomor kontak HP, pastikan kalian mengisinya. Soalnya, kalau jalan benar-benar rusak berat, kalian bisa langsung ditelepon. Biar bisa tahu gitu loh. Terus di sini kalian bisa isi nomor teleponnya ya. Nah, terus kalian nama jalan. Jalan mana gitu. Jalan. Ini saya ngesel aja nama jalan-jalan ya. Untuk nama jalan itu pasti kan itu nama jalan yang jalan. Kalian yang benar-benar rusak gitu. Misalnya saya jalan. Terus di sini kalian pilih jalan. 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 Kota Medan. Terus di sini jenis kerusakan. Karena saya jalan berlubang. Jadi saya pilih berlubang. Kalau kamu banjir, longsor atau apapun bisa kok. Untuk karena deskripsi yang rusak kalau kamu ini. Nih. Terus kalian pilih foto. Untuk foto ini saya juga mau jelaskan. Pertama kalian pilih jajah dulu. Kalau sudah, jadi saya masih tahu disini ada file. Kalau file mungkin kalian udah tahu. Kalau. Dan disini juga ada timestamp kamera free. Dan ada jepret gambar. Untuk timestamp kamera free itu. Kalian kalau foto jalan itu langsung ada nama daerahnya. Jem berapa gitu. Nanti di kanan kirinya. Kalau jepret gambar itu kalian bisa pakai kamera biasa. Dan pakai timestamp kamera free. Cuma karena saya udah foto duluan. Jadi saya pilih file. Misalnya yang. Misalnya yang ini lah ya. Misalnya gitu. Nah. Terus kalian tambah file. Lagi. Disini butuh 2 foto. Terus kalian pilih file. Terus kalian pilih. Ini misalnya. Yang kalau sudah disini sudah. Disini. Oh. Ternyata disini ada 3 foto teman-teman. Tapi terserah kalian mau isi atau enggak. Tapi disini saya isi aja. Disini ada 3 foto rata. Maaf ya teman-teman. Nah. Kalau itu terserah kalian. Pokoknya jalan yang benar-benar rusak gitu. Kalau sudah ini. Kalian bakalan ini. Tanggal waktu lapor-pelaporan. Disini saya langsung pilih style aja. Dan untuk catatan pesan keterangan lain. Misalnya. Misalnya gini ya. rusak teman-teman. Maaf ya teman-teman. Salah ketik. Terus kalian. Disini ada kirim. Kalian pilih kirim aja. Tinggal ditunggu aja. Nah. Disini sudah terkirim ya. Respon cepat pemeliharaan jalan dan jepatan resep pejantan. Oke teman-teman. Mungkin segitu aja. Semoga bisa membantu kalian yang untuk jalannya rusak. Terima kasih. Terima kasih.